Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat-sehat semua ya guys seperti janji gua di video sebelumnya gua akan kasih lihat Bagaimana cara gua bikin cakalang asap dalam oven nah ini gua punya tuna berat dua kiloan ini nah terus buat buat si tunanya ini gua akan baluri dia dengan semuk Hai sisal ini garam asap terus sama semuk paprika Hai nanti buat di bawahnya yang buat mengasapkannya itu gua sediakan satu tray dialasi dengan aluminium foil seperti ini ini beras setengah cup gula 2 sendok makan lusty lusty ini apa teh curah ya teh curah ini semua ditaburi di sini campur campur seperti ini ini akan kita taruh di bawahnya ini yang buat memberikan asap ke dia nanti sekarang kita baru dulu ikan ya ikannya udah gua kerat-kerat gini nih kita kasih garam sebenarnya bisa pakai liquid asap juga guys ya karena gua sampai hari ini belum menemukan itu itu rukid asap ya jadi ya buat bikin setapa dengan apa yang ada di rumah aja garamnya agak banyak ya guys ya kalau masih kurang kering kita keringkan lagi ya 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 sudah ya ya udah seperti itu guys ini dia ya ini udah dipalur semua ini kepalanya juga nantikan tidak dipakai dalamnya juga kita kasih terus ini kita ovennya kita taruh ikannya di rak tengah ini kita taruh yang ini di bawahnya kita tunggu nanti begitu dia berasat kita tutup ikannya dengan aluminium foil terus guys bagian atas oven itu kan ada yang lubang terbuka itu kan itu ditutup aja dengan panci di atasnya seperti ini juga tutup gue taruh panci di atasnya jadi asapnya itu enggak enggak terlalu banyak nanti lari keluar gitu ini asapnya udah mulai luar guys ininya udah kosong enggak kita tunggu sebentar lagi kita tutup bagian atas ikannya dengan ini ya itu biar sampai dia habis dulu nanti kita keluarkan sampai dia kosong semua kalau kita biarin aja sampai biar habis semua dengan sisa panas juga enggak papa ini sebagian kosong biarin ikannya terperangkap asap di dalam oven selama satu jam dalam temperatur 100 udah satu jam nih guys nantikan dulu ovennya mari kita lihat seperti apa kejadiannya nih ini dia guys sudah jadi karena asapnya nah dan yang buat mengasapkannya dibawah itu seperti ini guys tampilannya tidak tidak gosong semuanya ya karena tadi kan gua matiinnya masih setengah jalan gitu eh gua turunin temperatur terus nah ini udah jadi nih kita bikinin sambal nih 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 happy banget nih bisa bikin cakalang asap sendiri ini karena ya kalau yang kalian yang tinggal di Indonesia enakan di Indonesia ada banyak gitu yang jual ya dan harganya ya lumayan murah ya kalau disini kalau yang tinggal di luar mesti ngedatangin dari Indonesia itu harganya berlipat ganda dan lama juga akan kalau disini sewaktu kalau misalnya kita yang di luar ini nih sewaktu-waktu pengen sambal cakalang buat temenin bubur kermanado gitu kan ya atau dimakan begitu aja dengan nasi hangat Nah kita bisa bikin sambalnya kita bisa bikin cakalang asap sendiri dan bikin sambalnya jadi ini semoga bermanfaat ini buat kalian ya jadi inspirasi terima kasih udah nonton sampai jumpa di video berikutnya bye 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 Terima kasih.